Oke sekarang saya ingin mengetes sebuah power yang seharga Rp2.800.000 Ini power seharga Rp2.800.000 Pesanan dari bapak atau sahabat kita Pak Dion di Kalimantan Tengah Oke sekarang saya coba pasang finishingnya dulu Jadi ini saya pasang gabung Ini spekker 15 in Ini spekernya 18 in Oke untuk pertama kali saya coba menggunakan Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat dimana saja berada tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Hari ini saya ingin mengetes power pesanan dari bapak Dion Sekarjan Sukar-sukarjan dari Kalimantan Tengah Yaitu power yang seharga Rp2.800.000 Jadi disini menggunakan karena Pak Bos kita juga pesan crossover CKJ-4Y Jadi hari ini saya ingin mengetes sebuah power ini Dan sekaligus memenuhi tantangan teman-teman Jadi teman-teman kita nantang bang Kameranya jangan di dalam luangan saja Atau spekernya dikeluarkan Jadi kali ini saya tidak mengeluarkan spekker saya Karena disana sangat banyak sekali Barang-barang Jadi untuk mengeluarkan spekker itu pun sangat ribet sekali Jadi saya hanya menjauhkan kamera saya saja Kurang lebih 20 meter dari rumah saya Tapi untuk spekernya tetap di dalam rumah Jadi apakah masih bisa suaranya horik atau tidaknya Nanti kita coba Jadi buat sahabat-sahabat Untuk sebuah power ini menggunakan terapot cuma 15 ampere Seperti ini Dengan voltase 47 Dengan transistor sebanyak 6 set per mono Dan menggunakan kit draper 504 Sudah dilengkapi dengan substat Dan sudah dilengkapi dengan protektor Sama antara kiri dengan kanan Jadi kebetulan disini ada teman kita juga lagi lihat-lihat barang Mantap pokoknya Jadi tadi teman kita Saat pengetesan pertama kabur Teringannya gatal Jadi kebetulan disana juga banyak barang-barang yang harus saya kirim dari pesanan-pesanan sahabat-sahabat Kebetulan hari ini sangat cerah sekali Tidak ada hujan Tadi pagi sudah hujan Jadi ada waktu saya untuk mengetes power Karena beberapa hari terbengkalai tidak bisa mengetes sebuah power Jadi power ini sudah saya nyalakan Jadi seperti ini power Pak Bos kita yang berada di Kalimantan Tengah Jadi Pak Bos kita ini untuk acara kalau tidak salah Acara salawatan atau acara pengajian-pengajian Karena Pak Bos kita ini pesan untuk kru-kru Jadi salam kenal semua buat sahabat-sahabat di Kalimantan Tengah khususnya pengajian Pak Bos kita Saya tidak tahu juga kelompoknya, kelompok pengajian apa Karena Pak Bos kita disini tidak ada menyebutkan nama kelompoknya Jadi saya sebut aja disini atas nama Pak Bos kita yaitu Dion Sukarjan Yaitu tempat tinggal kecamatan Danau Seluak Jadi Kabupaten Suruyan, Kalimantan Selatan Eh Kalimantan Tengah Kalteng, Kalimantan Tengah Jadi hari ini saya pengetesan Dan sekaligus memenuhi tantangan dari sahabat-sahabat Oke, jadi disini Saya menggunakan satu crossover Dua buah spekar untuk subwoofer Satu tweeter Satu buah spekar ukuran 12 untuk karakter middlenya Yang masih tetap tersimpan disana dan ditutupi barang-barang Kemarin habis banjir jadi ditumpuk disana Jadi spekarnya tertutup lagi disana Dan kebetulan juga disini juga ada hambatan Nah seperti ini, ini dinding Jadi buat sahabat-sahabat Untuk rumah saya ini diblok lagi oleh dinding Nah seperti ini Jadi ini dinding Jadi suaranya mungkin sudah terhambat oleh dinding ini Kalau saya simpan kamera di luar sana Tapi akan saya coba memenuhi tantangan dari sahabat-sahabat Jangan berani di tempat aja Coba di luar tempat Oke, hari ini saya penuhi tantangan dari sahabat-sahabat Yaitu menggunakan lagu Cekson bersama teman lama Jadi kebetulan tadi ada teman kita Lihat barang tuh Lagi mau pulang Oke, buat sahabat-sahabat Jadi disini Untuk puluma Disini saya kecilkan dulu Untuk di bagian middle Dan di bagian Powernya saya angkat jam 10 Jam 10 di bagian woofer Jam 9 di bagian Ya setengah 10 lah Setengah 10 di bagian middle Jadi disini level sub lagi saya matikan Level mid saya matikan Jadi tidak pakai low, tidak pakai high Hanya pakai menggunakan 2 karakter Menggunakan soup dan meat Jadi disini saya menggunakan Cekson bersama teman-teman lama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, saya setop dari sini Karena saya menggunakan bluetooth Jadi saya setop dari sini Supaya bisa ngomong Jadi jarah ini kurang lebih 20 meter Dari rumah saya Karena di dalam rumah saya itu Kena blok lagi Karena ada dinding kamar Dan spekarnya kurang lebih disana Itu di hujung rumah saya Jadi saya simpan disini Di tepi jalan Jadi untuk memenuhi tantangan Dari sahabat-sahabat Untuk mengeluarkan spekarnya Jadi saya tidak perlu Mengeluarkan spekarnya Saya rasa untuk di dalam ruangan saja Dan HP-nya saja yang saya simpan di luar Juga saya rasa masih sama suaranya Oke, saya klik lagi Saya kunci dari sini Oke, saya setop dari sini Jadi untuk jarak seperti ini Lumayan Suaranya masih menggelegar Jadi disini bekas bengkelan saya dulu Ini televisi Orangnya ditelepon Tidak mau ambil Jadi Kebetulan TV-nya anti hujan Jadi Saya simpan di luar Oke, kita simpan disini Jadi kebetulan rumah saya Ini ada blokannya Seperti ini Nah Ini ada blokannya Jadi kena blokade lagi Untuk di bagian suara Jadi tidak bisa loss Jadi kalau saya simpan di luar Agak ribet sekali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai ke tempat tujuannya tidak ada masalah Dan kebetulan disini ada Bang Abidin kita Yang besok akan berangkat ke sambas lagi Jadi Bang Abidin kita Jadi orang sambas sekarang Jadi disini Kaparan kata orang Pontianak Disini ada kopi Campur lalat, ada kopi campur semut Ada poting rokok, ada kore api Dan lengkap lah disini Jadi seperti inilah Gaya, kalau gayanya Bang Ismail Dadang Kalau ngetes power tu bersengkeraan Alias berantakan Jadi Saya tidak Bisa kerja rapi Kalau ngetes karena Ya biasalah Oke kita lanjutkan Untuk lagu ini kita selesaikan dulu Jangan lupa Oke jadi pengetesan satu buah lagu sudah selesai jadi itulah hasilnya sebuah power teman kita untuk di Kalimantan Tengah yang insya Allah akan dikirim hari ini juga tuh lihat kaparan jadi ini kaparan kata orang Melayu pesengkiraan tuh karena tadi bekas making-making jadi ini sudah di packing satu ini juga harus di packing nanti bentar lagi setelah pengetesan ini dan yang tak ada kita paking Bang Bidan kita ya tak ada kita paking karena kalau Bang Bidan kita paking tuh gawat ini juga harus di packing jadi ada dikirim ke Surabaya Jawa Timur jadi dikirim ke Jawa Timur jadi kemarin kita juga kirim ke crossover untuk daerah Kalimantan juga saya lupa Kalimantan Timur atau Kalimantan apa kemarin saya lupa juga jadi ini dusnya tinggal di packing dengan kayu ini kita bungkus kita packing dengan kayu juga Oke buat sahabat-sahabat Jadi mohon maaf video ini saya buat tidak masuk hati untuk menggurui video ini saya buat hanya sekedar ingin berbagi pengalaman semoga bisa bermanfaat sekian dan terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati